Halimah Saya tidak tahu kenapa Tapi tiba-tiba saya bisa merasakan kehadiran kamu di sini Kurang ajar, Halimah Lu menjebak kueh Tunggu pembahasan kueh Suami istri itu saling melengkapi, Halimah Dan saya tidak akan mempercayai kamu Manapu pembahasan kueh Halimah tidak akan Lung, mobil sudah jalan, Lung? Halimah 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 Astagfirullah Masya Allah Bawa ke rumah sakit saja mas Ya cepat pak Astagfirullah Masih, kok mau gue ke lagi? Mas Mas sakitnya dekat di mana pak? Di sini mas Ya Allah Sampai kapan aku bisa merasakan ketenangan Dan tidak berpindah-pindah seperti ini Ya Allah Ya Allah Bantu aku, Ya Allah Bikan aku kekuatan, Ya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah, Alhamdulillah Ada bisnis datang Pertanyaan ya Pertanyaan ya Astagfirullah Itu Mas Fahni Kok Ranun kelihatannya pucat? Astagfirullah 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 Kalau memang ini sudah merupakan kehendakmu Ya Allah Amba ikhlas, Ya Allah Pak, sudah sini bisa Bantu diri mas Bukup, bisa sampai ke sana Masya Allah Silahkan saja mas Mas, Mas Taik mobilis saja mas Lebih cepat kok mas Lagian, kasihan dengan istri mas Benar mas Terima kasih Mas, saya ikut Mas ini saja ya Terima kasih, Mas Terima kasih Kut Halimah Apa benar kamu ada di sana? Kalau ada Kenapa kamu tega melakukan seperti ini kepada saya? Ya Allah Terima kasih karena sudah menunjukkan tanda tadamu Kalau saya dan Mas Fahni memang harus terpisah seperti ini Ya Allah Berikanlah kesembuhan pada Ranun, Ya Allah Bi Ranun pingsan, Bi Sekarang kami sedang di jalan pulang Abi bisa, bisa panggilkan dokter, Bi? Ya, iya, iya Fahmi Abi akan segera panggil dokter Cepat Mbak Ranun pulang, ya? Ya, Bi Terima kasih, Abi Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Yayi, ada apa dengan Ranun, Pak? Nanti saja ceritanya Sekarang cepat panggil dokter, ayo Ya, Abah Sepertinya saya kenapa adera ini? Halimah pasti sekarang lagi enak-enakan di rumahnya Mas Fahni Terus sediakan saya, mau tersiksa diri Tauwas, Pak Halimah Ayo, ayo, cepetan, ayo kerjanya, ayo Biar itu, Bu Oh, biarin aja, dia udah mau bebas kok Eh, cepetan, ayo kerjanya, rapin dia yang bersih Bersih, cepetan Yang bersih, cepetan Yang bersih, cepetan Lihat si belakunya Enak-enakan aja kerjanya dia Mentang-mentang udah mau keluar Kita harus kasih pelajaran dia dulu Sebelum dia keluar dari penjara ini Ayo, ayo Tadi Allah Tadi Allah Ha, jangan lari, ayo Astagfirullahaladzim Ini kan dekat rumahnya Mas Fahni Kok Ibu Yayasan suruh saya kesini Apa jangan-jangan senang aja ya Yang ada kalau ibu Ibu gak tanya-tanya kesini Itu mulai tambah sedih Kalau mulai tambah saya senang Pasti ikutan senang Alhamdulillah Ya Allah Nisa Bilang Ini ibu sayang Ibu kangen sama kalian Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Engkau telah mempertemukan aku Dengan anak-anakku lagi Terima kasih ibu ngaji Apa-apa ini Tapi demi Bilal sama Nisa Saya tetap harus disini Dan sepertinya tempatnya bagus untuk persembunian Mas Fahni tidak akan bisa menemukan saya disini Jopet Malin Dokter Bagaimana dengan kondisi isu saya Kita harus memeriksanya lebih teliti lagi Pak Bapak sabar ya Ya Dok Fahni Ayo Baik Bi Dokter Sebentar Dok Berikut Mami Apa sebenarnya yang terjadi Mana Alima Dia tetap tidak mau pulang Bi Mami Titi Bu Nisa Ibu lagi pengajian Kamu jangan nangis terus ya Nisa, main sama Abi dulu ya Ibu perginya cuma sebentar kok Ya, sama Abi dulu ya Nisa, main sama Ibu Nampak sih, Ibu gak pulang-pulang, Nisa, kangen Jejak-jejak langkahku, bagaikan lembaran waktu Apakah ku masih bisa terus melangkah Serpihan hidupku, kan ku bangun di atas Satu cinta Subhanallah, aku mencintainya Subhanallah, aku menyayanginya Dari ufuk timur hingga ke barat Selalu di hatiku Subhanallah, aku mencintainya Subhanallah, aku menyayanginya Dari ufuk timur hingga ke barat Selalu di hatiku Selalu di hatiku Selalu di hatiku Subhanallah, aku mencintainya Assalamualaikum Assalamualaikum Kamu kan yang tadi ngambil tasa ya? Terus kenapa? Terus kenapa? Terus nanggak bandel Eh, jangan dipukul Jangan, jangan dipukul Jangan kenapa? Hah? Bukannya kamu yang bilang tadi kalau dia ini ngambil tas kamu? Iya, tapi kan mukulin itu bukan menyelesaikan masalah, enggak? Jangan harap kamu bisa keluar dari sini dasar pencuri Mbak, saya bukannya mau ikut campur Tapi kan kalau anak bandel itu dididik Bukannya dihukum, apalagi dikurung Siapa sih kamu? Berani ngajarin saya? Anak ini tuh anak setan Cara manusia itu nggak pantas buat mendidik anak seperti ini Astagfirullahaladzim, Mbak Tidak ada anak setan Anak itu ketitipan Allah Yang harus kita jaga, yang harus kita didik Coba kalau kamu jadi saya sampai sekarang Saya gila kamu Saya dikasih alamat ini dari Ibu Siti di Yayasan Haji Fatimah Katanya saya disuruh bekerja di sini Kenapa nggak bilang dari tadi? Yaudah, ikut saya Doktor, bagaimana kondisi Ranun, Doktor? Begini, Pak Setelah saya mengadakan pemeriksaan tadi Bawah perut atau tepatnya di atas simpisius Itu terdapat tekanan atau tahanan Itu menunjukkan bahwa rahim Bu Ranun ada perubahan Apa itu bahaya, Dok? Justru ini kabar baik buat Bapak Maksudnya? Kemungkinan besar Bu Ranun sedang hamil muda Hamil? Iya, tapi ini baru pemeriksaan awal, Pak Dan ini masih subjektif Karena saya kan tidak melakukan pemeriksaan dengan USG Lagipula, saya belum bisa berkomunikasi langsung dengan Bu Ranun Apa dia sudah terlambat head atau tidak? Tadi sebelum dia pingsan Dia sempat mual-mual Dan dia bilang badannya lemas dan perutnya sakit, Dok Begini saja, Pak Sebaiknya Bapak segera lakukan pemeriksaan ke rumah sakit Kalau di sana kan kita bisa melakukan berbagai macam tes dan ada USG Jadi hasilnya juga lebih akurat Apakah Bu Ranun itu hamil atau tidaknya? Oh iya, Dok Mengingat sebelumnya pernah ada masalah di rahimnya Apa masih memungkinkan Ranun untuk mengandung? Tentu saja, Pak Kita kan tidak boleh berhenti berikhtiar Ingatlah, Pak Anugerah Allah itu ada di mana-mana Betul, Pak Mudah-mudahan kabar baik ini bisa menjadi kenyataan Insya Allah Amin Jangan lupa ya, Pak Segera bawa Ibu ke rumah sakit Baik, Pak Saya tidak lihat Ibu Halimah ke mana ya, Pak Oh, Halimah sedang pergi ke rumah saudaranya, Dok Bu Halimah juga sudah menekati bulan bersalinan, Pak Kalau bisa jangan terlalu banyak melakukan aktivitas di luar Saya khawatir kesehatan bayinya Baik, Pak Kalau begitu saya permisi dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Berharap Ibu 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 Bukan Ibu 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 Tapi apa yang bisa aku lakukan Kan membutuhkanku Tapi aku juga harus mencari hal lima dan membawanya pulang Kasian Bila dan Nisa Dia pasti membutuhkan ibunya Astagfirullahaladzim apa yang bisa aku lakukan ya Bu Kamu yakin mau kerja di sini? Dengan perut buncit kayak gini nih Terus kalau keguguran Siapa yang mau tanggung jawab? Udah tahu lagi hamil Yang aneh-aneh aja Insya Allah mbak Saya bisa bekerja di sini dengan baik Kebetulan kan saya punya dua orang anak Dan ya insya Allah saya bisa merawat Anak-anak yang ada di sini seperti saya merawat Anak sendiri Apa kamu bilang? Anak sendiri? Eh Tuh liat Kamu gak liat siapa mereka? Mereka itu semua anak setan Anak hasil di luar nikah Anak hasil perjinahan Anak yang dibuang sama orang tuanya Saya gak yakin kamu bisa bertahan di sini lebih dari lima hari Bisa lebih dari satu hari aja Kamu itu udah hebat Udah deh Lebih baik kamu pergi aja sekarang Bagus Berarti saya gak perlu ngomong panjang lebar sama kamu Oh ya Masalah tas Gak usah diharap bisa balik lagi ya Karena isinya pasti udah gak ada Eh Saya butuh kurang lebih ya sekitar lima hari untuk bersihin tempat ini Ngecat segala macem Mbak Kamar saya dimana ya Kamu Aduh udah deh Gak usah basa-basi sama saya Lebih baik kamu balik lagi aja ke tempat kakak saya Enggak kok mbak Saya gak basa-basi Saya bener-bener tulus Saya kan tidak bisa merawat anak saya sendiri Jadi alhamdulillah Allah masih memberikan saya kepercayaan Supaya bisa merawat anak-anak yang lainnya Jadi tolong Tolong banget mbak Beri saya kesempatan ini ya Thanks ya Lo udah nyelam tinjau gue Di dunia ini gak ada yang gratis soba Seperti yang lo bilang sama gue sebelumnya Di dunia ini tuh gak ada yang gratis Iya kan Ya terus Sekarang mau lo apa Lo mau keluarkan dari sini Nggak terus Gue juga mau keluar dari sini Tapi sama Gimana caranya coba Ya lo pikirin dong gimana caranya Terserah caranya gimana Kalau gue bisa keluar dari dalam sini Satu hal yang perlu lo tau Lo gak ada satu hal pun yang lo perlu khawatirin lagi Lo tinggal bilang sama gue Lo perlu rumah Mobil Uang Atau apapun Lo tinggal sebut sama gue Dan gue bisa kasih itu semua buat lo Gimana Keliatannya Lo bukan orang sembarangan ya Gimana Lo bisa keluarin gue dari sini apa enggak Pasti Lo kira gue gak punya kemampuan untuk itu Secara Gue cukup ahli dalam hal itu Dan gue cukup terkenal dengan kepintaran gue yang satu itu Jadi Lo gak perlu harus khawatir Oh Bagus Kalau gitu Kita semangat Semangat Sekarang mas suami cari mbak halimah sampai dapet ya Bawa mbak halimah pulang ke sini Kalau Allah menginginkan halimah untuk kembali ke rumah ini Tidak ada satupun yang bisa menghalanginya Subhanallah Aku mencintainya Mas kok masih disini sih mas Lebih baik sekarang mas Fahmi cari mbak halimah sampai ketemu Saya gak apa-apa koma Saya baik-baik aja Dan mas gak perlu khawatir Saya mau tanya sesuatu sama kamu Dalam bulan ini Apa datang bulan kamu telat? Kenapa mas Fahmi nanya kayak gitu? Tadi dokter Nuri meriksa kamu Ada beberapa pertanyaan yang dia ingin tanyakan ke kamu Tapi kamu masih pingsan Menurut dia ada kemungkinan kalau kamu itu Hamil muda Hamil? Itu gak mungkin mas Karena selama ini kalau setiap saya datang bulan Tanggal itu memang gak pernah teratur Dan saya mohon mas Fahmi jangan terlalu berharap kesana ya Kenapa? Ini kan harapan baik Memangnya gak boleh? Boleh kok mas Tapi saya sendiri juga gak tau Dan menurut saya ini cuma masuk angin biasa Saya juga gak mau mas Fahmi terlalu banyak berharap Yang nantinya malah bikin mas Fahmi kecewa Dan saya mohon mas Fahmi jangan menyimpulkan sesuatu ya Dan satu hal lagi Mas Fahmi juga tau kan Kalau dulu pernah ada miyum di dalam rahim saya Iya Mas Saya mohon banget sama mas Fahmi Sekarang mas Fahmi cari Mbak Halimah sampai darat ya Bawa Mbak Halimah pulang ke sini Kasian Bilal dan Nisa mas Ini semua juga demi mas Fahmi Karena saya tau Mas Fahmi gak bisa jauh-jauh dari Mbak Halimah Ya kan? Baik Tapi kita juga harus bersabar Memang percayalah Kalau Allah menginginkan Halimah untuk kembali ke rumah ini Tidak ada satupun yang bisa menghalanginya Kita sudah berusaha Sekarang kita serahkan Semuanya kepada Allah SWT Insya Allah kita diberikan yang terbaik Amin Amin ya Rabbul Alamin Sekarang Kamu isteri Jangan bantah Nah Kamu bisa aja berbuat nakal Dan gak ada seorang pun yang melihat Tapi kamu harus ingat Allah itu Maha melihat Dan Allah maha mengetahui Jadi kalau kamu mau sembunyi dimanapun nih Allah pasti tau perbuatan kamu Sekarang begini Ibu Kita bukakan pintu ini Tapi dengan satu syarat Kamu gak boleh bandel Ya? Jangan bangga jadi anak bandel Justru mesti bangga Kalau jadi anak yang soleh Ya? Ya, mismillahirrahmanirrahim Eh Itu dibuka pintunya Hati-hati loh Kalau si nenek sihir itu tau Ibu juga bisa dibaskan ke dalam sini Eh Kalau mau jadi anak soleh Gak boleh ngomong kasar dong Kasar? Apaannya? Loh Itu Masa kamu ngatain Ibu Ana Kayak nenek sihir? Ah Emangnya dia kayak nenek sihir kok Ibu tadi dilihat kan Gak lihatnya kayak apa Gak boleh begitu Ibu yakin kalau kamu baik sama ibu Ana Ibu Ana pasti akan lebih baik lagi sama kamu Ya? Yaudah Sekarang kita sholat bersama rame-rame ya Sholat? Apaan tuh sholat? Udah nanti ibu ajarin ya Kamu tinggal ikutin aja Yuk Nah terus sekarang Ikutin semua gerakan ibu Sama ikutin ucapan doa ibu ya 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 Yaudah Yaudah Bu Afar Allah Bu Afar Alhamdulillah Sholat itu membuat kita tenang Nah Tidak ada satupun di dunia ini Yang boleh kita takuti Kecuali takut sama Allah Lah Karena Allah itu maha segala-galanya Hah? Memangnya Kalau kita minta mobil-mobilan Allah langsung kasih ke kita Gimana caranya? Iya Aneh-aneh aja deh ibu ini Tenang dulu Ayo coba pikir Apa yang membuat kita sebagai manusia Berbeda dengan hewan Berbeda dengan tumbuh-tumbuhan Apa coba? Ada yang tahu gak? Kita punya tangan Tumbuhan gak punya Pinter Tapi Sebenarnya ada yang lebih penting lagi Yang lebih penting adalah Manusia itu punya Akal Nah akal itu untuk berfikir Nah kalau tangan Kalau kaki itu untuk bekerja Nah kalau kita manusia mau berusaha Insya Allah suatu saat kita dapat mobil-mobilannya Makanya kita harus berusaha dan tidak lupa untuk berdoa juga Terus abis itu kita dapat mainan ya? Enggak kan? Insya Allah bisa aja kenapa tidak Tapi kalau tidak dapat hari itu juga kita harus bersabar Karena Allah tahu apa yang terbaik untuk kita dan kapan kita membutuhkannya Kenapa kalian diam? Kalian pasti bingung ya Besam ibu itu cuma satu Jangan pernah meremehkan kekuatan berdoa Karena kenapa Allah itu maha mendengar Oh iya Enggak kan tahu apa aja yang kamu Tuh Tuh Enggak kan bilang apa Sudah Mana Mana sakit Ya pak Sudah Sudah jangan nangis lagi Bentar lagi juga sembuh kok Sudah kamu udah gede masa nangis Biasanya Kalau ada ibu Kalau nisa jatah Nisa udah peluk ibu Sekarang udah gak ada ibu Maafin ibu nak Harusnya memang ibu yang ada disana memeluk kamu nisa Sudah nangis Kakak disini Kakak yang bakal jaga nangis lagi Makasih Bila Kamu memang anak yang baik Jaga adekmu ya nak Bila Nisa Ibu kangen sekali sama kalian berdua Tapi maafin ibu Demi keamanan kalian semua Ibu harus pergi Astagfirullahaladzim Ranun Aku mencintainya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ranun gimana mas? Apa dia udah baikan? Evan Saya mau berterima kasih Sama kamu Atas semua yang sudah kamu lakukan Untuk saya dan juga keluarga saya Tapi gak segampang itu dong mas Semua yang aku lakuin untuk keluarga ini Itu harus ada imbalannya Loh Semuanya aku jadi pada tegang kayak gini sih Permintaan aku mudah aja Aku gak muluk-muluk mintanya Sebutkan saja apa yang kamu mau Kalau memang bisa saya penuhi Insya Allah akan saya berikan Aku Aku pengen belajar agama lebih mendalam lagi mas Karena ibadah yang aku jalani selama ini itu Itu masih sangat jauh dari kata sempurna Aku serius loh Semenjak aku ketemu Dengan mas Fahmi dan keluarga ini Aku baru sadar kalau Pada saat semua masalah Mengalami kebuntuan Dan tidak ada jalan keluarnya lagi Itu kuasa Allah yang mengambil alih Bahkan Mukjizat tuh ada Apabila kita percaya Dan Allah juga akan memberikan kesempatan kedua Apabila kita memohon dan sungguh-sungguh kepadanya Jadi gimana Apa saya boleh belajar pesantren ini Tentu saja boleh Van Pesantren ini akan selalu terbuka Untuk orang yang mau belajar tentang agama Kapan saja Alhamdulillah Saya senang ada anak muda Yang punya kesadaran sendiri seperti kamu Oke kalau gitu Saya harus mulai dari mana Pak? Kamu sudah melakukannya sekarang Tenang aja Santai aja Nanti kita lakukan setahap demi setahap Dan kamu tidak perlu repot-repot Untuk mencari Allah Karena Allah akan selalu di sekeliling kita Nah sekarang Kamu ikut saya Saya akan tunjukkan pesantren Jadi kamu tahu Apa saja kegiatan yang ada di sini Ayo Dari mana aja kamu? Oh itu tadi abis jalan-jalan Mencari udara segar Aneh Orang lagi hamil kok keluyuran Udara malam kan gak bagus Ah tidak ada udara yang tidak baik Kan semua ciptaan Allah Ngomong apa sih kamu ini? Siang dan malam kan juga ciptaan Allah Permisi ya Eh tunggu Halimah Kamu itu gak usah khotbahin saya ya Sekarang saya mau tanya sama kamu Kenapa kamu lepasin Bobby dari kurungan? Berani banget ya kamu Nguarin Bobby tanpa si izin saya Mbak Bobby itu kan manusia mbak Anak kecil Bukan hewan Gak pantas di kurung-kurung mbak Aduh Bobby itu bandel Bengel Gak ada cara lain saling mengurung dia sebagai hukuman Mbak Mbak kan tahu kenapa mereka bandel Karena mereka itu kurang perhatian mbak Kurang kasih sayang Nah kita harus memberikan itu semua Oh gitu Jadi kamu ini sebenarnya siapa sih? Ustazah Hah? Kamu pikir kamu tahu semuanya? Gak usah sok pinter di Halimah Istifu Lazim Pak saya itu bukan Bukan mau sok pinter tapi saya Kamu itu gak tahu anak-anak di sini Halimah Makanya kamu bisa ngomong kayak gitu Tapi nanti Nanti kamu akan tahu Kenapa saya tega melakukan itu sama mereka Astagfirullahaladzim Itu buat apa mbak? Kita harus cari Bobby sekarang juga Dia itu kabur gara-gara kamu Bismillahirrohmanirrohim A-I-U Selanjutnya Kami di sini mengajari soal dasar agama Islam Kami mulai yang paling dasar Termasuk tentang sejarah Islam Emang ini yang saya cari mas Dan saya harus mulai dari sini Kok om gabung di sini Mau belajar ya? Selanjutnya Ini apa? Ini? 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 Esya Kamu ketawain apa sih? Obohnya yang kecil Enggak Enggak ada apa-apa mas Tapi lucu aja Mas Arav naikkan ke sini Jadi kayak anak kecil Tapi kok ketawanya berlebihan banget sih Anak-anak Tunggu sebentar ya Mas Malik Mas Malik kenapa sih? Enggak aku, enggak apa-apa Yaudah kamu Jangan lagi, balik lagi Ngajar anak-anak termasuk satu orang dewasa Menurut kamu lucu itu Loh Mas Malik kok gitu sih? Mas Malik kelihatan kayak gak suka Atau jangan-jangan Mas Malik cemburu ya Karena aku ngetawain Mas Arvan Mas Malik Mas Malik Mas Malik Mas Malik selamat menikmati Tanud 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 Fahmi Tolong Fahmi Subhanallah Aku mencintainya A I U Pinter Kalau yang ini? Ba Bi Bu Ternyata disini rame ya mas? Alhamdulillah Yaudah Kalau gitu sekarang kita kembali ke rumah Mas Saya mau nengok kondisinya Ranun Perasaan saya tuh dari tadi tuh Kurang enak Iya mas Mas Ranun mas Ranun Ranun jatuh mas Sekarang dia bingsan di kamar Astaraf 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 Papi W aumentar corpo Tengok Papi Astaraf 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 Bami! Bami! Naka kamu, ya! Aduh, sakitmu! Bami! Bami! Astaghfirullah! 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 Fan! Siapkan mobil, Fan! Kita kurma sakit sekarang! Baik, Mas! Pak, tolong ke rumah sakit, ya! Iya, Mbak! Tunggu, Halimah! Ngapain sih kamu mau bawa anak itu ke rumah sakit segala? Tinggalin lagi di sini! Mereka itu kayak tikus! Mama-lama juga mati! Astaghfirullah Zimbah! Dia itu kan juga manusia! Nyawanya berharga! Terus, kalau kita berdua pergi ke rumah sakit, Siapa yang jaga anak-anak di panting? Bisa-bisa mereka tambah liar kalau nggak diawasi! Udah tenang aja, Mbak! Di sini biar saya yang ke rumah sakit, ya! Pak, kuruan jalan, Pak! Pak, kuruan jalan, Pak! Ya, 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 ya! Pak, ya, ya! Pak, ya, ya! Bertenang ke sini, Pak! Terima kasih. Maaf, Bapak dan Ibu-Ibu, tolong tunggu di sini. Baiklah. Ya Allah. Sakit apalagi, Ranun? Mudah-mudahan enggak membahayakan dirinya, ya, Bik? Nah, jangan berantem lagi, Yan. Ya, udah enggak sakit, kan? Terima kasih, ya, dok. Iya, untung Ibu sikap membawanya dia ke sini. Ibu, untuk mengurus pembayarannya nanti dikasih, ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Saya lupa... lupa bawa uang lagi. Maaf, Bu. Tapi Ibu harus segera membayar pengobatan ini. Alhamdulillah. Untung saya masih menyimpan perhiasan. Kasirnya di mana? Keluar dari sini. Ibu belok kiri saja. Nanti ada ruang ICU. Ibu langsung belok kanannya. Oh, dekat ICU. Iya, ya, makasih. Rino, kamu di sini dulu, ya. Bagaimana dengan kondisi saya, Pak? Dia baik-baik saja. Tapi tolong, dijaga benar-benar, ya, Pak? Kenapa Bapak biarkan istri Bapak mengalami stres seperti ini? Maaf, dok. Saya kurang mengerti. Maksud dokter apa? Memangnya Bapak nggak tahu kalau istri Bapak sedang hamil. Ambil, dok. Selamatnya, Pak. Sebentar lagi Anda akan jadi seorang ayah. Terima kasih, ya, dok. Terima kasih. Ya, ini benar-benar anugerah dari Allah yang sangat luar biasa. Dari semua musibah yang telah menimpa kita. Alhamdulillah, Abi. Mi, Allah itu maha baik. Kita makan nggak pernah menyangka kalau ranun itu ternyata masih bisa hamil. Dokter. Kak, betul-betul nggak nyangka. Biasa kekuatan Allah, ya, Abi. Makanya kita tidak pernah boleh menyepelekan kekuatan doa. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, Mami. Doa-doa kita dengar oleh Allah. Kalau begitu, Allah juga pasti akan menjawab doa kita, Bi. Halimah pasti kita temukan, Mi. Percayalah. Ya, Bu. Aku mencuri. Aku mencuri. siapa sih yang gak takluk sama saya rubia Mas Malik kenapa jadi aneh gitu sih dari semalam kayaknya ada yang gak beres deh Ah, akhirnya kebaran selalu di hatiku Subhanallah aku mencintainya Subhanallah aku menyayanginya Dari ufuk timur hingga kebaran selalu di hatiku Selalu di hatiku